Intro Yes, masih di Tawil Talk dan pasti masih berenang sama Amaru Nuva Yes, tadi kita udah ketemu sama teman-teman yang berprestasi Dan sekarang gak kalah berprestasinya juga ya Mereka ini adalah mahasiswa Telkom University Pastinya yang berhasil meraih podium pada Ajang National Economic Creative Competition 2019 Nah, di kompetisi ini nih Zener dan Digital Tizen ada dua kategori Dan yang dilombakan itu ada lomba debat sama lomba SI Nah, teman-teman yang di samping Amma ini ikutan lomba yang SI-nya ya betul Kita perkenalkan dulu ada siapa aja disini Kita perkenalkan nama saya Risma Risma, kamu? Aku Ahmad Adama Azuri Kamu Yulia Oke, baiklah dan satu jurusan, satu fakultas yang sama Kak? Beda-beda Oke, baik, boleh disebutkan fakultas mana dan jurusan apa? Fakultasnya Fakultas RKSI Industri, jurusan S1 Sistem Informasi Oke, next Aku juga Fakultas RKSI Industri, jurusan Sistem Informasi Kalau aku dari Fakultas Teknik Elektro, jurusan S1 Teknik dan Komunikasi Sangat berbeda yaa Rada seberang-seberangan juga mungkin yaa Tapi gimana ceritanya kalian bisa dipertemukan nih? Teman bermain kah? Teman SMA? Atau gimana? Kebetulan kami juga dari UKM Search Oh, UKM Search Ngapain aja tuh di UKM-nya? Belajar sih ada club study-nya Belajar tentang perlombaan, cara riset Oh gitu, jadi kalian satu UKM yang sama sebetulnya yaa Gak melulu harus sekelas yaa Tapi satu UKM juga kan bisa membuat karya yaa Nah, tadi emang di awal kok udah nyebutin kalo kalian ini meraih podium di Ajang National Economics Creative Competition Juara satu yaa kabarnya Wuh, hebat tepuk tangan dong guys Baik, teman baik Halo, luar biasa Ini lombainya diadain kapan? Tahun ini kah? Iya, tahun ini Lombainya diadain bulan November kemarin Di Winaldin Makassar Kalian pergi ke Makassar? Iya Berapa lama di sana? Seminggu Semingguan? Iya Panas deh di sana Ini dari Makassar yaa Oh, apa nih dari Makassar? Tinggal di Makassarnya? Di kota Makassar? Iya, di kota Makassar Bukan kabupaten yang ada di mana? Oke Luar biasa Saya ketemu orang Makassar Atau kamu mau ngomong-ngomong? Depok Depok Aku NTB NTB Wow, Nusantara sekali yaa memangnya Makassar, Depok, dan juga NTB Sangat Nusantara, luar biasa yaa Nah, Amma juga dapet bocoran nih Kalo kompetisi ini tuh Punya tema Merumuskan strategi dalam mengatasi defisit transaksi berjalan di Indonesia Berat ya dari temanya aja yaa Nih, kan ini berat banget kayaknya ya Kalo sama Amma gak keotak ini Bisa dijelasin mungkin sama siapa boleh silahkan tentang perlombaan ini Dan juga tentang temanya itu Dan kenapa kita emang harus punya strategi khusus kah? Untuk temanya sendiri itu sebenarnya Kalo kita liat kondisi existing ada di Indonesia kan Itu sebenarnya dia lagi defisit Nah, dan itu tuh masalah yang menakun Kayak setiap tahun Sama aja problematikanya Terus kita sebagai agent of change diminta untuk melakukan dan memberikan sumbangsi ide Nah, bagaimana akhirnya kita bisa menuangkan ide kita lewat SI untuk mengatasi defisit itu Jadi sebenarnya defisit itu tuh terjadi karena jumlah impor kita terlalu tinggi Daripada S1 kita Nah, selain itu Kita nerima-nerima aja terus gitu yaa Iya Saya itu karena investasi dari negara luar itu dikit masuk ke Indonesia Sedikit Iya ke Indonesia Nah, berarti ada yang salah kan dengan proses produksinya gitu Proses barang kita Apakah mereka tidak bisa bersaing atau kayak gimana Nah, itu yang kami cari masalahnya apa Solusinya gimana kami keuangkan dalam SI Wow, kepikiran nih Padahal mereka kuliah aja baru 1 tahun Tapi kepikiran Oh my god Iya sih Kalau kita kan selama ini hanya mengeluh-mengeluh Tapi mereka mengatur strateginya Gimana caranya biar Indonesia bisa ekspor yaa Biar banyak yang invest juga yaa sama kita pastinya Tapi selalu kita lanjut lagi nih Apa tadi siapa nama? Risma Terus juga Adam dan juga Yulia Ini punya bagian masing-masing mungkin yaa Boleh dijelaskan juga Kan SI sebenarnya cuma ngetik kayak ketik-ketik Iya Emang kalian sendiri kan gak bikin produk Atau kan SI doang nih Nah, kira-kira yang lain nih apa? Ada yang bantu ngetik gitu Ada yang bantu gitu Ada yang bantu gitu Atau gila yaa Kalau kita kan perlombaannya itu paper yaa Jadi dari tim tiga ini Kita saling berdiskusi Mengkaji Mulai dari masalah Solusi hingga manfaat Untuk pengetikannya yaa bareng-bareng sih Oke ngetiknya Paling yang sulit itu kayak bagi-bagi Buat nge-reset Jurnal internasional misalnya sebagai referensi Oke oke Kalian ada pembimbingnya kak? Iya ada Siapa kak? Dari Ibu Rahmadita Antresuari Oke dari Fokusnya siapa ibu? Dari KSI Indus itu Dari KSI Indus itu Wow ibu halo Terima kasih loh Berjasa juga kan Masih Ibu Rahma yaa Saya nyebut Ibu Rahma kayak ngomong sama diri sendiri Aduh Ini saya Rahma namanya soalnya Nama asli saya yaa Dan menurut data yang abadapat juga yaa Kan kalian bikin SI dengan judul Menjaga momentum pertumbuhan berkelanjutan dengan mematalkan UMKM Dan bonus demografi sebagai solusi devisi transaksi berjalan di Indonesia Panjang yaa juga yaa Gak kalah Gak mau kalah sama temanya juga Oke baik Boleh dijelaskan Kenapa kalian lebih milih juga UMKM nih berarti Berarti apakah yang ingin mengembangkan UMKM juga gimana? Sebenernya kemarin waktu mau bikin SI Kita tuh ada beberapa tema yang emang menarik Kayak misalnya Kalau ada dua Yang pertama itu tentang hutang luar negeri Sama yang ini Apa sih? Bonus demografi Nah Terus kita milih bonus demografi Karena kayaknya Ini bakal dialami oleh Indonesia nih dalam waktu dekat Terus Gimana ya Untuk Bonus demografi itu sendiri kan Kondisi dimana usia produktif Lebih banyak dari bedan non produktif Nah dari bedan pusat statistik atau BPS sendiri Memperkirakan Itu akan terjadi diantara tahun 2020 hingga 2030 Nah momentum itu yang harus kita jaga Untuk pertumbuhan si devisi transaksi berjalan Oke Kalau sekarang ini di Indonesia lagi banyak yang produktifnya atau gimana sebenernya? Ya usia-usianya Ya usia produktif Ya usia produktif Sebenernya Simpelnya tuh ide yang kami tuangkan dalam SI kami Ada suatu problematika Itu defisi transaksi berjalan Kami berpikir bagaimana kemudian bisa menampung orang-orang yang berada dari bonus demografi itu Dalam satu wadah Nah wadahnya itu UMKM Jadi kita memanfaatkan bonus demografi lewat UMKM Dengan melakukan triple skilling kepada mereka Jadi kita beri pelatihan Kita beri mereka edukasi tentang bagaimana kemudian kurikulumnya dirubah dan segala macamnya Jadi kita ditantang untuk berwira usaha di UMKM Yang mudah dibuat Oke Karena emang Indonesia butuh entrepreneur Iya bener Karena minimal untuk negara Katanya nih Katanya bukan kata amal loh Sempet denger nih Katanya kalau untuk suatu negara bisa maju Dan devisanya tinggi lah gitu ya Ekspornya tinggi adalah harus ada entrepreneur nya minimal 1% lah Atau 15% Atau berapa persen gitu lah ya Sekarang Indonesia berapa persen ya berarti Ehm Kemarin sih dari data yang kami riset itu Dia hanya bisa 1% daripada 400 orang Oh di Indonesia tuh baru 1% diantara 400 orang Harusnya mungkin lebih lah ya 400 ribu orang 400 ribu orang Oke baik Berarti masih kurang sebetulnya ya Oke jadi akhirnya kalian juga sebagai anak muda juga nih Iya Kalian punya usaha juga? Usaha untuk dapat nilai bagus di kuliah Dulu itu dulu lah ya On progress On progress mantap Dan dari sekian banyak kompetitor yang hadir Ada berapa kompetitor jumlahnya? Universitas-universitas juga? Banyak banyak Kalau lihat itu bertahap mulai dari seleksi online Kemudian itu pengumpulan naskah itu skala nasional Kemudian dipanggil untuk finalist Itu ada 10 10 finalist Oke Dan kira-kira menurut kalian dari kampus mana gitu Kompetitor banget gitu Kompetitif banget pastinya Besaingan banget gitu Kalian gitu Sama siapa head to head banget gitu Ada nggak? Kalau aku sih Aku ada UNHAS sama UIN Jakarta Kalau menurut aku Aswan Udin Ya sebegituan rumah ya Sama? Sama UIN Jakarta UIN Jakarta Oke baik Kalau menurut kalian yang lainnya? Semuanya kompetitor? Kira-kira 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 Universitas Muslim Indonesia itu lumayan bagus juga Oke Dari ide nya Kalau aku sih setuju sama si Yulia Sama Yulia ya Wow banyak banget arti emang kompetitornya Dan mungkin mereka juga punya ide-ide cemerlang lainnya juga ya Dan kenapa menurut kalian Kenapa kalian akhirnya yang jadi pemenangnya diantara kompetitor-kompetitornya? Berat Yang benar-benar bisa untuk diimplementasikan nantinya Oke Tidak sebatas dalam tanah kertas Dan menurut kami Di dalam paper kami Kami telah menuangkan ide terbaik Jadi setiap step nya itu goals nya apa Sampai nanti di tahap paling puncak Gimana kita caranya buat Si solusi itu bisa terimplementasi Oke Jadi nggak sekedar angan-angan Sekedar Esa yang pengen ikut Anglomba aja gitu ya Tapi mudah-mudahan emang terrealisasikan kan Ide-ide kalian ini mudah-mudahan amin pasti ya Dan Persiapan kalian menyusun topik itu Berapa lama tuh dari Akhirnya lomba Ikut lomba kemarin Sekarapun Satu bulan lebih sih Oh berarti udah dari Septemberan gitu Agustusan mungkin ya Iya Oke lumayan ya Terus akhirnya bisa menyatukan ide-ide Mungkin yang beragam kan sebelumnya nih Iya pasti Gimana tuh Akhirnya bisa menyatukan ide ini Ya sebenernya kan kita berdiskusi juga Banyak ide-ide masalah-masalah yang kita kemukakan Di dalam satu tim kita Nah kemudian Kita cari peluang yang terbesar ya Kebetulan kita mengambil UMKM Oke Nah UMKM sendiri kan Menguasai aktivitas bisnis 98% di Indonesia Terus jumlahnya itu 56 juta sekitar 56 juta Namun Yang memanfaatkan internet Hanya 6,5 juta saja Terus 11% Maka dari itu Kayak peluang UMKM ini besar Tapi sayang banget nih Nggak ada dampaknya Potensinya besar Dan harus direalisasikan secara nyata Oke Jadi akhirnya kalian lah ya Menuhakan ide itu Oke baiklah Mudah-mudahan tapi Ini nggak cuma sekedar ide Dan nggak cuma sekedar Ikutan lomba Kalian bikin SI Mudah-mudahan terimplementasikan Amin ya Tapi sekarang mungkin fokus kuliah dulu aja Tapi nggak apa-apa lah Nyambi ya ke Kalian juga mungkin Sekarang lagi mengusahakan sesuatu Mungkin Mudah-mudahan pokoknya Goals-goals kalian juga tercapai semuanya Amin Amin Mungkin ada tambahan lagi yang ingin disampaikan Apa ya Apa ya Terima kasih juga sih Untuk institusi telekomunikristi Yang mendukung kami Dari mulai kemahasiswaan Badan kemahasiswaan Fakultas Regasi Industri Kemudian kemahasiswaannya juga Bu Rahmanita selalu Sama bimbing kami Dan Bapak Jeffrey Kasibuan Dari Direktur Keuangan Oh Direktur Keuangan Untuk Bapak Jeffrey Iya 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 Sama UKM Semuanya support ya Baiklah Terima kasih juga kalian Akhirnya sudah mengharumkan Nama Baikal Komi University Next Ada ingin ikutan lomba lagi Atau gimana Iya Kalau aku sendiri tuh Punya goals kan Jadi kayak Di Untuk di Indo Setiap Pulau itu Harus didatengin kan Dan yang belum itu Kalimantan Dan Papua Semuanya udah Sumatera Jawa MTB MTT Bali Udah Semuanya Gak cuma main-main doang Kaya berkunjung kira Semuanya Yuli Tapi sekalian Oke baik Next Go International Amin Ya Allah Pokoknya selesai selalu Buat kalian yang lupa Kolehnya juga selesain ya Biar kayak Bayu ya Udah selesai lebih baik Udah Alhamdulillah Kena lagi Bayu Oke Terima kasih teman-teman Sampai ketemu lagi ya Itu dia Ombang kita bareng sama Narasumber kita yang kedua Nanti bakal ada lagi Narasumber kita selanjutnya Enggak kalah Membanggakan lagi Siapakah mereka Dan topik apa yang Akan kita bahas lagi Abis ini Sampai ketemu lagi Bye